Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya akan tes scanner dari HP kali ini ya untuk serinya N6350 Ini adalah ADF dan juga plat bed, nanti saya akan tes terlebih dahulu sebelum saya kirim buat pasigi pramono ya di Tokopedia Baik, ini dokumen yang saya siapin ukuran A4 disini, saya taruh beberapa dokumen, nanti kita bisa lihat juga di hasilnya ya Saya taruh disitu, paper guide nya jangan lupa di pasin ya, biar tidak ada melenceng-melenceng di hasilnya nanti Kita masuk di aplikasinya, spscanget N6350, dan ini sudah support LAN ya, dia bisa LAN Bedanya sama N6310, dia tidak support LAN, ini support LAN ya bedanya Kita buka di aplikasinya, disini sudah terbaca N6350, dan dokumen itu PDF file saya pilih karena saya mau pakai PDF ya Atau kalau misalkan mau pakai JPEG juga ada disini, picture JPEG, paper port, banyak ya silahkan dipilih Atau mau langsung di print juga boleh disini Dokumen itu PDF file disini, kita change setting Glasses or feeder, ini artinya dia or ya, kalau tidak platbed ya ada adf, tapi defaultnya dia di platbed ya Oke, kita masuk advanced document setting Maksima PPI nya di 600 ya, saya kasih di 200 saja Kalau misalkan duplek silahkan di scannya disini, di centang ya, scan boot site atau duplek disini Atau dua sisi ya, istilahnya ini juga sudah support OCR unit ini Silahkan nanti di explore, untuk OCR nya ya Kita klik ok Color saya pilih untuk warnanya kali ini, ada grey dan juga black white Set to file nantinya, formatnya disini saya pakai PDF ya, disini ada beberapa Pilihan untuk file nya, saya pakai PDF aja So, preview scan Jadi pada saat nanti scan dia ada preview nya, jadi kita bisa melihat hasil scan sebelum di save ya Oke Kita save to file option Disini ada konfirmasi juga untuk file tipenya Base file nya, disini bisa juga buat kerjaan atau juga apapun itu Saya kasih nama aja, disini Pak Sigit Pak Sigit Purnomo, nanti saya taruhnya di dokumen My scan, my scan gitu ya, Anda juga bisa browse selain dari dokumen ya Kita klik ok Kita klik scan Ini yang saya maksud untuk preview, nanti dokumennya tampil disini ya Nah, seperti ini dia tampil Saya kasih lihat aja proses scanning nya seperti apa Ini yang disebut narik sendiri ya, automatic document feeder Saya taruh beberapa lembar disitu Dan hasilnya nanti seperti ini Oke, itu dia udah selesai ya Terakhir Kita lihat disini Disini nanti bisa di klik untuk finish nya ya Nah, ini udah ada warna kuning seperti ini Kita bisa klik finish disini Kita tunggu sampai save innya selesai Oke, kalau sudah kita bisa cek Kita tunggu di sini Sikit Purnomo Kita buka Kita scroll ini untuk hasilnya oke hasilnya mantap ya gak ada garis ataupun gores disini kalau sudah saya akan tes di bagian flatbed ya sebentar saya ambil dulu saya tes di bagian flatbed saya kasih ini aja ya ini aja lah yang warna saya taruh disini nah penempatannya ini ada gambar kertas ya disudut kiri bagian atas disitu saya tutup aja kita masuk di aplikasinya disini karena kita or kita gak usah otak atik si dokumen flatbed atau glassesnya ya kita langsung aja lanjutin saya kasih di 300 aja kita klik ok saya kasih nama disini scan flatbed ya seperti itu nanti taruhnya juga sama ya saya klik ok saya klik ok kita klik scan ini lagi preparing kalau platbednya kalau platbednya sebentar ya karena satu lembar dan disini juga anda bisa cropping bisa rotate ya bisa adjustment adjustment color brightness atau contrast gitu nanti silahkan di explore aja kalau sudah nanti tinggal di klik aja finish disini nah seperti ini oke ini buat pasigit pramono ya kita buka ini dia untuk hasil platbednya saya kecilin biar kelihatan semua saya coba rotate nah seperti ini ya ini alhamdulillah bagus hasilnya hasil scannya ya di bagian platbednya oke itu aja dan kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver kabel data juga adapter lengkap ya tinggal insta pakai aja kalau ada kesulitan boleh tanya-tanya di marketplace nya boleh di kolom komentar youtubenya juga boleh sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum